saya bahas ya, MMA itu hampir komplit ya teman-temannya disini ada juga sayangannya yaitu nomor 11 ini kalau menurut saya pribadi sih ya cuman ini nggak itu krak mage ya Krav Maga ini kalau nggak salah itu bila diri dari Israel sih Kalau nggak salah loh ya teman-teman Nanti teman-teman bisa terus diri sendiri Dimana usul daripada Krav Maga ini Nggak ada tendangan yang bagus Tendangan seni yang bagus itu nggak ada Hampir semua seni di Krav Maga itu jelek Ya saya ngomong jelek sih Bukan menjelek-jelekin bukan Cuman nggak ada seninya sama sekali Bener-bener itu buat pertahanan militer dia Bagaimana memusuhkan atau menjatuhkan musuh secepat mungkin Itu adalah Krav Maga teman-teman Jadi ini lebih ke bela diri jalanan yang dikemas Jadi bela diri militer gitu teman-teman Nah kalau di Indonesia-nya namanya Ini nomor 12 ya Bela diri jalanan sih Atau petarung jalanan Bela diri jalan Nah Atau petarung jalanan Nah dimana petarung jalanan ini Prisipnya rumus Dasarnya itu hampir sama dengan Krav Maga Cuman disini milik luar negeri Dan disini milik Indonesia teman-teman Dimana bela diri jalanan untuk di Indonesia itu Dia tidak diolah Tidak dikemas Makanya itu Powernya tinggi Pukulannya tinggi Cuman ngawur gitu Ngawur aja gitu teman-teman Makanya untuk teman-teman Kita Apa namanya Belajar bersama yuk Bagaimana Mempelajari bela diri jalanan gitu teman-teman Jadi kita Apa bukan Menggabungkan ya bukan ya Tapi Mengambil inti sari-inti sari Dari bela diri yang lain Kemudian jadikan bela diri itu Menjadi pribadi kita sendiri teman-teman gitu Jadi setiap bela diri itu ada plus Ada minusnya Yang namanya bela diri sempurna Menurut saya itu tidak ada teman-teman Yang menyempurnakan itu adalah Diri kita masing-masing teman-teman Jadi Bakat setiap orang itu beda-beda teman-teman Yang menyempurnakan itu diri kita Guru kita hanya mengasih kunci ini loh kuncinya Yang menyempurnakan jadi diri kita sendiri teman-teman Nah teman-teman Dari situ mungkin teman-teman Mohon maaf banget ya teman-teman ya Karena memorinya habis teman-teman Jadi kita gak boleh ya namanya Misalnya Sorry Disini ada barang Kemudian disini ada isinya kodam Kemudian kita Menghasilkan ritual-ritual itu tidak boleh teman-teman Ya kalau bisa ya betul hanya pada Jadi semoga video yang bermanfaat Menurut saya yang tepat Saya Suki Bapak Berdiri Assalamualaikum Wr. Wb Dan ya teman-teman Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!